Badan kaku? Faktor U ya! Pegal dan cepat lelah? Faktor U tuh! Susu kalsium biasa gak bisa ngelain Faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan profit formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Satu hal yang penting, Yang Mulia, itu saya pastikan tidak, cuma satu hal yang penting. Saksi ini sejak awal ngaku, Yang Mulia. Kira-kira kepentingan saya melakukan itu apa? Dari satu hal itu, logitanya begitu, Yang Mulia. Dari awal pemeriksaan yang bersama-sama sudah mengakui fakta-fakta itu dan bahkan cerita bahwa dia diancam. Masa saya kemudian harus takut dia, Yang Mulia? Ini gak logis, Yang Mulia. Ya, itu bantahan penyidik KPK Novel Baswedan soal tidak pernah ada ancaman dan tekanan yang ada justru malah informasi ada ancaman dari anggota DPR kepada Miriam Haryani. Mbak Elsa, Anda menemui Miriam Haryani beberapa kali. Apa persisnya yang disampaikan ke Anda? Ya, pertama-tama, ya ini protes ya. Dia merasa persidangan itu belum mulai, tetapi surat dakwaan sudah kemana-mana. Dan dia merasa tidak mengatakan demikian, tetapi kok dakwaannya seperti ini. Begitu saya baca kompas ceritanya, oh saya bilang, itu dakwaan itu tidak terkait dengan keterangannya Yanni. Saya bilang, itu ternyata, sebegitu saya lihat, keterangannya berkaitan dengan keterangan dari Ibu Sekjen, Ibu Dia, terdakwa satu, terdakwa tiga, dan beberapa saksi. Jadi, saya kan juga belum tahu apa yang diberi keterangannya. Apa yang dikatakan Yanni belum tentu. Itu kan bagaimana pembuatan draft dari Jaksa. Saya terangkan. Kemudian, tunggu, tunggu, tunggu. BAP saya juga sudah terbuka semua. Jadi, saya nunggu. Kemudian, tidak berapa lama, BAP-nya Yanni datang. Ada tiga kali pemeriksaan. Nah, terus saya baca, terus saya bilang, apa yang keberatan dari BAP ini? Terus dia bilang, keberatan saya, bahwa, gara ini terbuka, kenapa KPK tidak melindungi saya? Menjaga BAP ini tidak berbuka. Saya jadi merasa, seperti terisolir di DPR itu, dan merasa tidak comfortable, di mana semua jadi akhirnya membenci, terisolir, merasa dia berhianat. Siapa nih? Anggota DPR yang lain merasa Miriam Haryani berhianat? Iya, dia merasa begitu. Tapi dia tidak menyebutkan siapa ya. Tapi dia bilang, harusnya kan saya dilindungi. Oke, terus saya ingin klarifikasi. BAP-nya sendiri apakah dibantah? Dia, ada sebagian yang dia bilang, ini tidak, saya bilang, itu kalau memang ini tidak, kamu lupa, seperti pembantu Mimi, pada sebetulnya si emak, saya bilang, itu bisa, kamu rubah, dan kamu sampaikan, dan apa yang sekarang kamu breakdown, semua yang keterangan ini, mana ini, yang benarnya bagaimana, tapi kamu mencabut semuanya, ini begitu saya baca, itu berkaitan terus. Oke, jadi bukan keseluruhan BAP, ada bagian-bagian dari BAP? Ada, tapi pada saat itu baru satu saja. Terus saya bilang, kenapa kamu meminta, mungkin saya grogi Bu, saya bilang kalau grogi di depan penyidik sih, biasa-biasa saja gue bilang, tapi kamu juga punya hak untuk bisa memperbaiki, saya tidak mengenal istilah mencabut, tapi memperbaiki, yang benarnya bagaimana, jadi itu, tidak bisa kamu bedul gitu, itu kan berurutan secara sistematis. Anda juga menceritakan, sempat ada pengacara yang datang, kemudian BAP dicoret-coret, apa itu maksudnya? Jadi saya sendiri tidak begitu tahu, jadi yang ketiga kali datang, maksudnya yang kedua kali untuk Yaninya, ketiga kali untuk kakak sepupunya, datang ke kantor saya, karena banyak orang, dan itu saya banyak, dia ada nelpon-nelpon, nunggu siapa saya tidak mengerti. Jadi saya, yaudah deh, saya menguruskan klien yang lain, nanti saya datang lagi, karena kan kita mau membahas, satu per satu. Langsung to the point, baik, nah begitu saya pas balik, saya lihat kok ada laki-laki, terus saya lihat dari belakang, karena saya kan dari belakang, saya lihat itu BAP ada, kan saya hafal BAP itu, terus saya lihat, sudah ada di garis, dicoret-coret, terus ada tulisan dicabut, disini dicabut, jadi terus saya kaget, siapa nih anak ini, terus saya duduk di sampingnya, Yaninya di depan, disini kakaknya, saya bilang, hey, saya waktu itu lupa namanya, benar-benar lupa, tapi anak itu sering datang ke kantor, saya bilang gini, kamu kan datang kesini untuk apa, saya bilang gitu, terus dia ketawa-ketawa aja, kamu, kamu lawyernya siapa sih, saya pada saat, sampai saat ini, saya bukan lawyernya, ya ini saya cuma teman aja, oke, oke, terus saya bilang, kamu, tapi saya bilang gini, kamu, saya juga lagi bantuin apa yang, untuk mengungkapkan isi hati dia, cara pikir dia, untuk menjadi yang benar, oke, jadi apa yang Anda lihat, itu ada upaya untuk mengubah BAP? saya gak bisa bilang begitu, karena saya gak mendengar kata, cuma saya melihat itu, dan saya, namanya saya lawyer, udah lama ya, jadi saya bilang, saya bilang, kamu, hati-hati, ini urusannya, dengan KPK, urusannya, kalau kayak begini, saya gak mau, ya ini sahabat saya, kalau sampai dia terjadi, ini 12 tahun ancamannya, saya bilang gitu, jadi, kamu jangan pengaruh itu, ikuti cara berpikir dia, yang mana yang benar, kita membantu, saya ingin kita tanggapan, Mas Febri, soal ini, soal drama, pencabutan BAP, ada yang datang, kecurigaan-kecurigaan yang terjadi, apa KPK melihatnya ini sebagai apa? Kita tentu menelusuri hal tersebut, pertama, kita lakukan pemeriksaan saksi, ada sejumlah saksi, yang sudah kita periksa sampai hari ini, hampir 10 saksi saya kira, termasuk juga pemeriksaan tersangka, kita akan buktikan, tentu minimal dua alat bukti sudah ada, dan kemudian kita perkuat buktinya, tentang indikasi pemberian keterangan, yang tidak benar di pengadilan, tentu itu menjadi kewajiban kita, untuk mengumpulkan bukti itu, dalam waktu yang semaksimal mungkin, itu yang pertama, yang kedua tentu kita akan cari, kenapa, siapa, dan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, sampai kemudian membuat saksi Miriam pada saat itu, mencabut keterangannya seluruhnya, dan memberikan keterangan seperti yang sudah disampaikan di pengadilan. Tentu penting bagi kami untuk mencari itu, agar konstruksi perkaranya menjadi utuh, sekaligus nanti kita akan lihat, apakah pihak-pihak yang mencoba mengintervensi, intervensi atau mempengaruhi ini, bisa dikenakan pasal obstruction of justice di pasal 21, ancaman pidananya juga antara 3 sampai dengan 12 tahun. Jadi tidak hanya akan berhenti di Miriam Haryani, tapi mungkin yang lain? Tentu saja itu menjadi kewajiban bagi kami, agar kasus ini tidak sepotong-sepotong. Terakhir untuk Anda, akan pera-peradilan? Saya minta proses peradilan dihargai dan fair, jangan sampai perkara ini cepat dibungkus istilahnya sama KPK, karena mereka kan satu atap, yang kedua, kalian saya kan juga sama, punya hak atau hukum yang sama, jangan diberakukan beda. Kenapa? Kalau tidak kasus IKTP, tidak seperti ini, banyak contoh ke belakang, sidik itu semua, pencabutan. Baik, kita akan tunggu di peradilan. Terima kasih, setelah ini kita akan lanjutkan. Ini kita membahas ini karena ini spesifik soal sangat kental kaitannya dengan hak angket DPR, jadi kita akan lanjutkan soal itu setelah pariwara.